Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pernyataan yang tak biasa, menyebut Israel harus bertanggung jawab atas segala tindak kriminal yang telah diperbuat kepada bangsa Palestina. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melalui portal media Arab News pada Senin 28 Oktober 2024 mengatakan, setelah melihat keberlanjutan agresi invasi dan penjajahan atas penduduk Gaza, menimbang bahwa pihak yang melakukan pendudukan bertanggung jawab atas tindak kriminal yang dilakukan terhadap warga Palestina. Kami yakin bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh keamanan kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut adalah untuk menghentikan pendudukan pengepungan dan pemukiman, serta pemberian hak yang sah kepada warga Palestina, dan mendirikan negara yang merdeka sesuai aturan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ini adalah jalan untuk memastikan keberlangsungan keamanan dan stabilitas di wilayah negara-negara tersebut.